musik musik rasanya kak, area ke pasir pasir dikejur ya basah nu bro ancur woi 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 pasah musik pilot itu dia pasirnya jauh oke kembali lagi di chill holiday Bali kali ini kita akan ride menuju ke kintamani black lava sebelum berangkat kita isi amunisi dulu terlamanya ada full lewat ya sama-sama yuk jalur yang kita ambil kali ini adalah lewat timur yaitu lewat desa Jahem dari desa Jahem kita menuju ke utara tentunya sampai di kintamani ya istimewanya di sini adalah tempatnya itu asri banget jadi kita masuk ke pedesaan masuk ke hutan-hutan sampai kita ketemu pada sudut atau ujung yaitu hutan pinus sebagai sasaran awal kita kalau ketemu yang kayak gini hati-hati kadang-kadang lapusan tidak sinkron sama beloknya untuk teman-teman yang tertarik dengan rute ini ini adalah patokannya untuk ketemu pertigaan pertigaan di depan seperti ini jadi ada belokan ada sedikit pura mungkin ya atau pohon besar nanti di depan kalian akan ketemu pertigaan nah itu dia itu pertigaan nanti ada pelang disitu kalian belok kiri ya kalau belok kanan kembali pulang itu nah belok kiri oke saya pastikan teman juga pas oke gas ini yang terakhir ya perempatan yang ada pasarnya kalian tinggal lurus aja naik ke utara di sini adalah jalan menuju ke hutan pinusnya oke kita sudah sampai di puncak ya di sini pasti auranya atau suhunya sudah mulai dingin tapi kalian hati-hati karena di sini banyak pasirnya jadi hati-hati nah di sini saya pernah hampir jatuh naik sepeda dari utara hati-hati ini karena tebal banget nih tanahnya atau pasirnya nah patokannya setelah di sini nanti di depan bakal ada pertigaan pertigaan kecil kalau dari utara hati-hati tuh bisa bablas tuh salah jalan nah ini ini nih puncaknya nah kemudian ini pertigaan kalian belok kanan nah udah di depan itu udah hutan pinus bro kita sudah ganti musik artinya kita sudah ada di hutan pinus yang kita maksud atau saya maksud tadi ya ini dia hamparan hutan pinus yang bakalan memanjakan kalian ya mata kita suasana hati kita mantap sekali saya akan tambah kecepatan untuk menikmati hutan pinusnya oke kalian nikmatin aja ya saya nggak akan banyak bicara selamat menikmati itu dia puncaknya sudah kelihatan saya belum puas saya balik lagi nah saya balik lagi untuk menuju ke bawah jurus terbang namanya ini asik pokoknya asik pokoknya oke udah cukup saya akan naik ke atas udah cukup kita akan ke puncak dulu mantap ulangin lagi ya pake bikin story ulang lagi pake bikin story dari bawah bagus ya ulang lagi saya muka sana lagi oke kita lanjutkan perjalanan kita bagi teman-teman terutama orang Bali yang biasa sembahyang dari burung batur ke besake pasti tau jalur ini ya ini adalah jalur hutan pinus di Gintamani dari sini kita sudah melihat museum geopark Gintamani artinya kita sudah mau sampai di penelokan Gintamani itu dia di depan saya museumnya kita belok kanan untuk menuju ke penelokan Gintamani sekitar informasi bahwa daerah penelokan ini ini namanya penelokan untuk melihat gunung batur saat ini sedang di upgrade atau sudah ya mungkin ya selesai bangunannya ya di upgrade bangunannya aduh kan ada kacanya jadi lebih rapi dan lebih nyaman untuk kita melihat gunung batur dari sini namanya penelokan kita akan singgah dulu ke warung modern di depan ini kalian pasti udah tau lah ya kita mau beli sesuatu lah untuk kita bawa bekal ke bawah nanti iya kita mani kita melanggar nih ada tiga langgaran nih satu dia pakai jaket dua dia pakai helm ketiga dia bawa kamera aduh terus dia beli rokok pelanggaran dah pelanggaran dah satu pelanggaran pakai jaket kedua pakai helm ketiga bawa kamera hahaha hahaha gak apa perjalanan kita lanjutkan ke bawah nanti 100 meter dari sini akan ada belokan menuju ke kiri dan itu turunnya curam itu ya nah itu adalah jalan atau rute menuju ke black lava yang akan kita tuju ini dia jalannya kita langsung belok kiri ini akan turunan tajam nah itu dia black lava nya udah kelihatan dari sini kita akan turun menajam dari sini saya lupa pakai ini slope tangan ini panas Paul saya mau pakai slope tangan dulu ini disini udah siang soalnya jadi panas banget saya pakai dulu adegan seperti ini tidak patut ditiru ya ini kebetulan motor saya itu otomatik ya pakai sistem kecerdasan AI gitu hahaha jadi dia jalan sendiri kita tetap hati hati ini jalan curam soalnya disini dia terus lihat-lihat nih katanya disini orangnya ramah-ramah tuh kan ramah dia senyum-senyum terbukti ya kalau disini pendidikan dengan sopan santun dan tingkat keramahan masih baik itu dia black lava nya udah kelihatan dari sini hati 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 disini curah banget nah kan di depan kita itu black lava nya dia kelihatan kayak laut gitu ini area berbatu itu perpasir kesana aja yuk itu area berbatu itu area berpasir ke pasir aja yuk ada di sini selamat menikmati teman-teman 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 sini halumnya di kelihatan pasir-pasir teman-teman teman-teman masuk? pasir pasir beri kita dah apakah kita sudah selesai? ambil perang dan perang selamat menikmati basah nih bro basah nih basah aduh ternyata lumpur itu kotor men basah huyup ini kayak di sini besok sama selamat menikmati kita sudah masuk di area baklava ini menarik banget bro ada yang aneh ini jadi ada tupukan batu-batu ini kreatif banget nih saya gak ngerti ini maksudnya apa tapi banyak banget batu-batu yang susun-susun seperti itu berarti menandakan di sini gak pernah ada gempa ya kalau gempa pasti itu berserapan semua kayaknya harusnya bayar kita masuk ya tapi gak ada yang jaga lipannya gak bagus ya lip ya basah-basah mana basah ayolah masih bisa deh makanya cari dah kayaknya ada deh basah oke eksplor kita mulai jalanan berbatu ini motor teman saya itu bannya gak cocok kayak di sini bannya dia itu halus untuk jalan yang halus kalau motor saya kebetulan cocok lah cuma masuk olumpur tapi asik bro kita eksplor jalan black lava ini inilah black lava kayak ini jalan menuju ke pura salah satu pura yang ada di kawasan black lava ini tuh jalan yang halus ini jalannya ke pura itu ini jalan ke pura coba disana jalan 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 selamat menikmati ya wisatalah disini katanya mau main tron kita rehat sejenak oke kali ini dipersiapkan apa ini ini drone ini pilotnya pilot nih pilotnya jam terbangnya gak kurang nih oke kita prepare cari makan siang dulu karena ini sudah sangat siang siap yuk ini dia batu yang ditumpuk yang saya maksud tadi itu jadi disusun-susun seperti itu banyak banget bro perhamparan di kanan kiri oke kita sudah ada di jalan yang berapi jadi saya akan cerita ini adalah jalur khusus untuk motor jadi jangan lewat lumpur sana saya tadi masuk lumpur sana dan nyemplung bro disitu bro harusnya lewat sini padahal sudah disediakan jalan tapi saya gak tahu gitu loh nah bagi teman-teman yang nonton video ini jadi punya pengalaman gitu pengalaman dari kesalahan saya nah itu lumpur kemudian di sebelahnya lumpur itu ada jalan nih ada jalan seperti ini memang sengaja dibuatkan untuk jalur motor jangan diterabas nanti kayak saya jatuh ke lumpur loh setiap lumpur pasti sebelahnya ada jalan tuh jalan motor oke saya tadi belum puas ya saya pengen masuk ke jalan yang katanya berbatu banget itu jadi saya pengen kesana meskipun sebenarnya ini kita akan makan siang tapi sehingga sebentar lah menuju ke jalur yang tadi itu let's go mau coba siapa oh aku coba gak tau selamat lawa selamat menikmai 星i tansi input pak masih sama sekarang semua range g gosp o Itu dia pasirnya jauh Itu enak motornya Suspensinya enak Gimana nih yang cari makan Terima kasih telah menonton Oke kita sudah sampai di tempat Kita akan makan siang Rame li rame Terima kasih Oke kita rehat lu makan Tepat cantok satu Gak dapat minum Ini nih Biar Biar kecil Biar besar Biar Oke kita akan back Menuju ke tempat ngopi di penglipuran Terima kasih telah menonton Oke belok kanan Penglipuran Ini adalah jalan menuju Ke desa penglipuran Itu adalah pintu masuk penglipuran Kita belok kiri Oke Sampai ketemu di tempat kita mau ngopi Namanya pondok kopi Biar naam Tepat Sampai ketemu di tempat Pak Keren nih keren nih Ha itu pemiliknya Akhirnya ketemu dengan pemiliknya 20 tahun gak ketemu Pokoknya beruntung deh Kalo ketemu sama pemiliknya Sama anaknya Sama ya Vietnam Vietnam 2 Kemudian Tapi godoh gak? Iya godoh Siap godoh aja Godoh ya? Berapa? Satu borsi lah Satu borsi? Dua Silahkan Teng Naik Naik Siap Siap Kopi Kopi Pisang goreng Oke kali ini kita sudah ada di pengliburan Tadi kita di Kintamani dan kita turun untuk cari kopi dan suasana disini Bersama Bersama Om DUT Mantap Mantap Siap Kita prepare untuk pulang Kita sudah ngopi Kita sudah selesai Oke Sampai bertemu di video berikutnya Bersama 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 Terima kasih telah menonton!